Intro Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Aceh resmi menetapkan pergantian terhadap Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaludin kepada Saifo Bahri. Penetapan dilakukan pada Sidang Paripurna DPR Aceh Senin 21 Maret sore. Sidang Paripurna yang dipimpin langsung oleh Dahlan Jamaludin juga dihadiri oleh anggota DPR Aceh lainnya termasuk Saifo Bahri alias Pon Yahya. Sebelumnya, surat usulan pergantian antarwaktu Ketua DPR Aceh sudah diantar langsung oleh Jubir Partai Aceh Nur Dahri. Pada rapat paripurna pergantian Ketua DPR Aceh setelah surat pengajuan pergantian dibacakan oleh Sekwan dan kemudian disetujui oleh seluruh anggota yang hadir untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua DPR Aceh. Sah Farudin selaku Wakil Ketua 3 DPR A ditunjuk langsung sebagai pelaksana tugas atau PLT. Sebagai PLT pengganti Dahlan Jamaludin, Sah Farudin mengatakan semua mekanisme berjalan seperti biasanya, terkait berapa lama masa jabatan PLT. Sah Farudin menjawab, itu tergantung pada pemerus nantinya. Ketua DPR Aceh Nur Dahri Sementara itu, calon ketua pengganti Dahlan pun Yahya mengucapkan terima kasih atas amat. Dan kepercayaan partai yang menunjuk dirinya. Pun Yahya juga mengatakan akan menjalankan tugas dan amanah yang telah diberikan. Dahlan Jamaludin yang kini telah turun dari jabatan Ketua DPR A juga mengucapkan terima kasih. Atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan oleh partai Aceh selama ini. Selama 2 tahun, 5 bulan menjabat sebagai ketua banyak pengalaman yang ia proleh. Dahlan juga mengatakan, hal ini adalah hal yang biasa terjadi di organisasi. Jabatan yang selama ini dijabatnya bukanlah sebuah warisan dan bukan sesuatu yang bisa diwariskan. Sidang Paripurna terhadap perhentian saya sebagai Ketua DPR dan juga pengangkatan calon ketua-ketua baru. Saya kira ini hal yang biasa dalam dinamika kelembagaan maupun juga dalam dinamika politik kepercayaan. Bagi saya, seperti yang saya sampaikan di dalam pidato Paripurna tadi, bahwa jabatan itu bukanlah warisan dan bukan sesuatu yang dapat diwariskan. Dan juga bukanlah hadiah. Tapi jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab dalam kapasitas kami sebagai politisi dan sebagai DPR. Tentunya adalah amanah dan tanggung jawab di dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.